Halo Garuda Geeks, balik lagi bersama aku Aris Kividan dari Garuda Gamers Kita lanjut lagi main Kerbal Space Program Sebelumnya kita udah mampir di bulan, gak mampir sih, kita ngelewatin doang Dan sekarang gue pengen ngirim satelit-satelit ke Minmus, ke bulan Sebenernya kan misi dari sini, kita harus landing ya Orbit, oh orbit doang Orbit sebenernya kita bisa ambil tanpa kita harus ngirim orang Jadi gue pengen Bring Moon back to Kerben Wow, gede juga Ya boleh nih nanti selanjutnya nih Plan flight on Moon Wah, rescue, kita rescue orang bisa juga nih Tapi gue pengen ngirim satelit ke Moon sama ke Minmus Tapi sebelumnya kita harus upgrade dulu dia Upgrade tracking station Jadi nanti kita tracking station sama mission control Flight planning Jadi kita upgrade ini sama ini Untuk flight planning Jadinya kita bisa punya flight planning Kita bisa ke Moonnya lebih gampang lagi daripada sekarang Oh iya kita punya science banyak banget Kita bakal spend dulu science-nya Ini apa ya? Science con Gue pengen kita punya service airlock Ini mode semua nih Gue bingung nih Ada storage container Gue pengen ngebuka ini nih Comment pod yang ini Ini bagus banget nih buat kita nanti Selanjutnya ke Tapi kita gak bisa buka ini ya Sebelum di upgrade Research-nya Research RND-nya Ini bakal abu-abu Gak bisa dibuka Gue pengen otomasi dulu Ini dia McJab Radial Monkis Otomasinya dimana ya McJab-nya Kalau ini di elektronik Saya ingat Jadi otomasi McJab itu Kita bisa McJab-nya bisa Terbang sendiri Bisa Ya begitu lah Banyak otomasi-otomasi Orang antena elemen Oh ini dia nih Automation Makan nih Kalau cib daya port Kayaknya disini nih Nah Ini dia Ascent landing space plane Nih Tapi untuk kesini itu 300 Kita gak bisa Belum bisa Gue bakal buka elektrik dulu Karena Kita mau ngirim satelit ya Ke Moon Pertama ke Moon dulu Terus ke Minmus Kalau satelit Kita butuh Daya Solar panel Udah ada Udah ada disini Cuman solar panel yang nempel Sama Popodain Okto Juga udah ada Oke juga tuh Ada lampu juga Terus Kita pengen Ini case-nya doang Bukan Apa-apa itu Gairoscope Ada gairoscope ya Habitation module Habitation module Ini Headshaker storage container Lumayan nih Buat kita nyari duit nih Bayar-bayar Orang-orang Kaya Buat Ke Mana ya Ke Moon Ke Minmus Kemana nanti Keluar angkasa Hero Hero dinamik Kita butuh ini Kita butuh Kita ambil Terus Oh apaan nih Ini mod Banyak mod sih Gue jadi agak bingung Ini juga oke nih Construction Terus spark engine Juga bagus Kayaknya kita bakal Ngambil itu dulu Kita bakal ngambil Orbit Moon ya Sekarang ya Tapi pake satelit Gak pake Kerbal Kita pake satelit Jadi kita pake Popodain Okto Stay put Ini gak ada nih Popodain Okto Lebih oke sih Ini kayaknya bisa Ini Pilot assistnya Bisa Kalau Itu gak bisa Apa namanya Ini Step putting Gak bisa Pake komodain Okto Untuk base nya Terus kita bakal Taruh Antena-antenna Biar keren aja Sebenernya Antena 1 Juga cukup Ini apa nih Kecil banget Antena Tapi high gain Pointable Kita belum punya Banyak antena Yang paling Kalau mau high gain Ini kayak gini Ini keren juga sih Kalau Ini kan pas Dibuka dia Buat Cakep kan Oke boleh Gitu Terus kita butuh Yang namanya Electrical Kita butuh Solar panel Karena ini Harus Pake solar panel Bisa Taruh Disitu Bisa Taruh Disitu Bisa gak sih Kalau naruh Empat Langsung Sekaligus Bisa nih Ngapain Ngaruh Dua Aneh Oke Oke Bagus Sekarang Gimana caranya Biar ini Aerodinamisnya Gak berantangkan Gak berantang Kita gak perlu Wow Gede banget Kita gak perlu Ini landingnya Jadi Gak usah khawatir Belum ada Strot Ini apa Casenya Kecil banget Pobodain Oktoe Bisa Ditaruh Di dalam Oke 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 Menarik Antenanya Gue buang Dulu Antena Sama Gue buang Jadi Pobodain Oktoe Pengen gue taruh Di dalam Ini Gunanya Apa Biar Bisa Di scaling Oh Ini Udah Pernyata Bisa Kecil Lagi Pas Nih Gue pengennya Ada Aerodinamis Tapi Kemudian Segini Pas Pas Oke Ini Bagus Sekarang Gue butuh Tempat Buat Naruh Ini Cuma Bisa Naruh Dua Ngaruh Ini Ceritanya Bisa Naruh Empat Oke Karena Kita Belum ada Yang Extend Jadi Itu Doang Yang Bisa Taruh Antena Kita Gak Bisa Maka Itu Kita Bisa Pake Yang Kayak Gini Aja Bisa Taruh Di Dalam Juga Gak Masalah Seluruh Tapi Bablas Kok Bablas Bablas Coy Tengar Klipping Bisa Di Bisa Belum Punya Shroud Si Kalau Bisa Punya Shroud Tengok Cukup Tenggak Dempel Melayang Ini Tenggak Nih Bisa 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 Ditaru Di Atas Kita Taruh Baterai Yang Di Bawah Just Like That Oke Ini Baterainya Lumayan Gede Bapasih 200 Daripada Ini Cuma 100 Nih 200 terus seorang mau daruh dua tapi enggak cukup Oh baterainya mau ngasih terakhir Oh oke bisa di eh enggak bisa deh lu clipping ke Oh yang satu nempel sini atau nempel sana set-set gua tahu nih Gua tahu caranya gue bakal nempelin baterai ini dua dulu terus gue benerin Aksip jadi ada dua baterai itu lumayan terus kita butuh ada ini enggak ya Oh belum ada ya komen kontrolnya Oke enggak papa enggak masalah jadi ini satelit kita kayak gini bentuknya enggak bagus sebang terus kita butuh fuel-fuel yang kecil aja terus kita pakai apa ya musuh kede banget kok kecil keterior nah satelit kita bakal gini bentuknya antena kita masih bisa pakai antena yang tadi ternyata karena bodinya kan gede nih oke senaruh empat eh biar kerennya ini agak clipping tapi Hai bukan gantengnya Hai apa sih clipping diketuang sih Oh atau ini kita pindahin ke sini nih ini bisa banyak Hai nah begitu ini dibuangin Hai nah ini lebih baik nih solar panel jadi banyak gua mau dobelin lagi solar panelnya kalau bisa gini kelippingnya kelipping sama itu oke ah enggak jelek-jelek-jelek lekk udah kayak gini udah oke udah bisa dua nggak ya bisa dua nggak bisa sih jadi kecil oh enggak oke udah cukup lah kayak gini udah cukup banget sih kita udah punya komunikasi kita punya oh enggak apa-apa nanti kan bakal dibuka kita udah komunikasi listrik udah punya pembangunan listriknya juga udah punya udah aman sih kita udah punya semua sekarang tinggal kita bikin boosternya oke kemudian kayaknya kita bakal arm juga jadi tinggi banget ya gue udah punya berapa sih skipper sama podol podol kan yang gede podol sama skipper tuh gedenya sama arusnya enggak gede oh sama ya bener gede ya sama kok mereka kalau gue mau ambil yang podol yang segede gini gue mencoba menghindari mode ya biar kalian enak oke ya jadi banyak banget mode podol nah podol biasa dipake nih oh iya gue ada delta vmap kalau kalian mau liat gue tunjukin ya delta vmap di layar jadi ini ini menunjukkan berapa delta v yang harus kita punya untuk mencapai suatu body body yang ada di luar angkasa jadi untuk kita mencapai orbit kerbin kita harus berapa untuk mencapai namanya minimus berapa dan lain-lain berapa-berapa banyak banget jadi ini berguna banget buat kalian gue saranin banget kalian punya ini jadi membantu banget sih buat kalian planning buat kemana jadi untuk kemun kita butuh 5120 untuk landing ya kalau untuk orbit doang kita butuh itu 3400 tambah 840 tambah 200 itu sekitar 456 sekitar 4500 4500 4500 enggak 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 nyampe malah enggak nyampe enggak nyampe 4000 aku gue lagi malas ngitung kalkulator jadi sekitar 4000 jadi kita target kita 4500 lah ya untuk untuk roket ini gue enggak pengen terlalu gede ini ini buat orbiternya terus kita butuh escape escape per scaper kita bisa pakai si kita punya 4400 harusnya sih udah cukup sih ini harusnya udah cukup buat kita ke luar angkasa buat kita ke moon oke kita punya 1800 ditambah 2200 tambah 300 totalnya 4400 antara yang kita butuhkan itu sekitar 4300 sekitar segitu ini gue bakal clamp di sini gue mungkin bisa kasih sayap-sayapan biar keren ini dia gak gak usah kasih nama dulu lah ini masih jelek roketnya nothing special kalau udah udah special baru gak apa-apa kita kasih nama oke kita gak ada kerbin kerbal kan yang dipakai oke kita langsung kita masukin oh salah salah kembali sip kita ke moon too many parts oh no 31 kita buangin gak jadi gak jadi pakai sayap-sayapan oke oke jadi yang gue pelajarin kita bisa pakai roket ini ke minmus juga jadi kita bakal pakai roket ini ke minmus ya traikin throttle dikit 3 2 1 sebenarnya kalau aslinya di detik keempat roketnya udah jalan udah nyala baru setelah itu dilepas clampnya kalau asli cuman gue gak mau menghabiskan bensin jadi langsung aja sebelumnya nyalain berbarengan tuh paling oke sih kalau udah ada macjab enak banget ya kita terbang ini bagus nih vertical speed kita bagus kenceng terus speed surface speed kita juga bagus 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 itu udah dapat kemiringan 45 derajat juga sebelum 10 kilo hati-hati aerodinamis vertical speed bagus naiknya kapal kencangnya yang terasa cuma setengah yang gue pake karena biar efisien juga sih oke kita udah lewatin 20 kilo kita masuk next skill Miko kalau di roket itu namanya Miko main engine cut off jadi saat kita udah nyampe kita naikin lagi sedikit di 90 kilo oke kita udah dapet up-opsis kita tapi time to up-opsis kita terlalu tinggi ini 1-2 menit gak apa-apa kita naik aja ini penerbangannya cukup efisien sih kita masih punya 3200 delta-v bagus banget kita perhatiin electric charge nya ya karena penting banget buat satelit nanti pas kita udah keluar atmosfer jangan lupa dibuka ini nya biar keren aja kalau gak dibuka ya gak apa-apa oke extend antenna banyak ya kita satu-satu ya harusnya kita masukin action group ada gak sih disini action group gak bisa ya jadi saat kita pencet satu tombol dia langsung ngebuka semua tapi gak apa-apalah oke kita tungguin sampai apopsis kita di 30 detik itu di atas oh kita udah bisa bikin itu ya maneuver node ya lupa gue oke kita langsung full throttle sampai kita dapet orbit oh orbit kita agak ngencong agak jelek tapi gak apa-apa gak masalah kita target nih ya kalau kalian udah dapet maneuver node kita target moon set as target terus kita arahin ke sini 45 derajat ya set tapi kita masih disini jadi gak berlaku sebenarnya mana sih kita kalau disini kita itu gak apa-apa kita bakal ambil maneuver node disini kita gedein apa nih proget sampai nyentuh orbitnya moon nah ini moon ini kita jadi tinggal di fullin aja nah kita dapet target orbitnya moon kalau kita mau deket kita itu harus ngeliat poopsis mana ya oh kita nabrak kalau ini kalian terusin aja sebenernya gak apa-apa gak masalah ini kalian bakal dapet gak keliatan ya poopsisnya periapsis di moon gak keliatan moon moon counter udahnya kerbin periapsis kita bisa geser dikit lagi mungkin disini nih nah disini kayaknya titik yang pas nih oh belum agak geser dikit kita bakal kejar terus moonnya ini kejauhan lo dulu tuh keliatan periapsis yang akan kita capai di moon tuh berapa cuma ini gue lupa kok gak keliatan tapi gak apa-apa gak masalah kita bisa ambil pas nah titik ini kayaknya oke sebenernya kalian boleh ambil titik apa aja sih karena apa ya kita juga gak perlu pulang juga kan ini ada ini apaan kenapa moonnya lompat ke situ gak ngerti tapi gue pengen agak yang oke lah titiknya gue mau geser lagi mana sih ini titik terdekat kita nih sama moon kalau astronot asli 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 amerika asli yaitu makanya loh hilang salah pencet eh salah activate apa navigation set as target dia pakai ketinggian 13 juta kilo untuk dapet ininya kenapa gak mau go edit untuk dapet free return trajectory namanya mana sih moon kok gak kelihatan lagi hitinya titik moon nya dimana oh tadi upload sisanya kena tuh oke gue ngambil ini aja kita butuh 10 detik aja burning 10 detik itu enteng banget kita bakal work kesana sampai waktunya electric charge kita bagus not dalam 15 menit ini kok nyala ya tadi gue ada yang kepencet soalnya diaktifin navigation oke kita burning 10 detik berarti kita ambil burning nya saat di detik kelima kita siap siap di pro gate agak berat kontrol oke kita ada di pro gate kita ambil detik kelima hari ini kita bakal jalanin roket ke moon sama minmus ya sip jalanin oke kita udah dapet encounter nya cuman periapsis nya berapa belum kelihatan sebenarnya cara ngeliatnya tinggal kayak gini nah kelihatan baru oke periapsis nya segitu kita bisa burning lagi biar makin deket cuman malah jadi hilang malah nabrak kita jadi gue bakal tarik lagi gila berat banget harusnya pake malah hilang kita terlalu powerful roket ini harusnya jangan pake roket ini jadi roket ini buat orbiter jangan dipake tinggal 100 delta fill lagi jadi mending gue biar aja kita pake terrier wuh langsung dapet orbit moon lagi karena dorongan dari decoupler nya lumayan nah ini kan biar kita dapet gue mau deketin lagi sekitar 10 oke 14 bagus sip kita balik gimana cara balik ya oke 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 ada di bawah escape tombolnya itu ternyata sip sip oke kita udah kita biarin dia terbang gue mau buka ini dulu extend antenna extend antenna extend antenna padahal gue udah punya 250 jam di game ini tapi gue masih bodo-bodo aja oke ini udah keren nih satelit kita nih kita bakal ke moon mana moon kok moon kok moon nya masih di belakang kok mana nggak jadi Oh, kita butuh Satu kali putran dulu Gue baru Makanya gue bingung Kok moonnya ada di belakang sih Padahal harusnya gue Encounter moon Tapi kenapa moonnya ada di belakang Oke, oke Itu orbit yang jelek ya Jadi jangan ditiru Kita bakal burning retro gate disini Kita mundurin sampai Orbitnya kita suka Mau berapa aja terserah Gue pengennya sih ada di High orbit sih gue pengennya sih High orbit aja lah Kita di 100 aja lah 150 karena ini Satelit gembelnya Jadi kita di Kita belum bisa precise banget nih Buat dapetin 150 Nah Nah, udahlah Ya, segitulah pokoknya Oke, kita arahin ke Oh, lantas kita masih Oke, kita arahin ke Notenya Terus kita bakal Terus kita bakal Satu Oke, kita udah sampai Kita bakal burning Cuma 7 detik burning ya Jadi ini ya Oh, kita masih punya 1000 delta V Keren banget Kita bakal burning di 3,5 detik 8 7 6 5 4 Oh, ketinggian malah 182 Kita udah Misinya udah complete ya Orbit the moon Tapi kok gak complete ya Apa harus pulang lagi Tapi kita gak akan pulang sih Dari sini Sekalian lah gue ambil Oh Ini malah Oh, iya bener Bener Bener, bener, bener Gue ambil di 150 Nah, sip Terus gue pengen Sebelum Apo-Apsis Up here Kita bakal naikin Ke 150 juga Komunikasinya nyampil Oke, lebih Oke Kita bakal sampai Apo-Apsis Di 1 menit Kita bakal burning Di Detik Sama ya Ke 10 Ya, 5 detik lah 5 detik sebelum Apo-Apsis Kita bakal burning Sampai PE ini Mencapai 150 20 Rubah 149 Sama Gak apa Kita udah punya Satelit di Moon Satelit ini Bakal Bekerja Selamanya Dia gak akan pulang Dia bakal provide Komunikasi Ke Kerbin Nanti Nah, selanjutnya Kita bakal ke Minmus juga Buat ngirim Satelit dulu Karena Yang Di Beneran Di Dunia nyata Emang seharusnya begitu Kita ngirim Satelit dulu Unmanned dulu Kita kirim Terus biasanya Kita kirim Binatang Ke Zono Baru Selanjutnya Kita kirim Manusia Baru Begitu Oke, selanjutnya Gue gak tau Misinya selesai Apa enggak Oh, kontrak Komplit Nice Yes Explore The Moon Sip Kontrak Komplit Nice Terus kita lihat Lagi Ada kontrak Apa Bring Moon Stone Back to you Explore The Moon Go on orbital Spacewalk Near the Moon Train the future Vessel Orbit The Moon Wow, oke Rindu Doang Kan Gak ada Oke Bisa 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 Oh, nih Turis Nih Kalau kalian Mau nyari Duit Nih Wah Kecil Tapi Duit Oh, enggak Gede Loh 70.000 Gede Gede Kalau Mau nyari Duit Nah Kalian Anterin Nih Turis Turis Ini Minta Nya Kemana Flyby Orbit Orbit Moon Suborbital Space Flight Carbin Flyby Ini Sekali Jalan Bisa Nih Kalian Pakai Ituan Inseeker Storage Container Rescue Ferden Orbit Of Carbin Rescue Banyak Pat Yang Minta Di Rescue Lumayan Juga Duit Nya Kalau Kalian Mau Rescue Cuman Agak Rumit Oh Position Satellite In Polar Orbit Of Carbin Ini Menarik Juga Ini Menarik Build Unmanned Probe Asantena Generate Power Reached Polar Orbit Cuman Enggak Enak Kalau Misi Kayak Gini Dia Harus Persize Butuh Absorpsis 2 Juta Peri Absis 1 Juta Inclination 90 Derajat Itu Harus Persize Dan Ngepasin Itu Kadang Bikin Kita Jadi Gue Bakal Ngirim Satelit Ke Minmus Sekarang Walaupun Belum Ada Misinya Tapi Gak Apa Kita Masih Pakai Roket Yang Ini Kita Gak Perlu Ganti Ganti Roket Kok Gak Bisa Oh Oh Ketinggalan Kita 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 Harus Terun Yang Gini Ketinggian Nah Sekitulah Oke Lah Terus Gue Pengen Bikin Kayak Gini Barengan Semuanya Gue Bikin Barengan Oke Tujuan Kita Selanjutnya Ke Minmus Harusnya Dengan Delta V Segini Kita Cukup Ya Karena Minmus Butuh Delta V Kurang Lebih Sama Iya Dia Buat Landing Butuh 4600 Harusnya Sama Malah Lebih Sedikit Harusnya Buat Landing Lebih Sedikit Tapi Buat Kesana Agak Lebih Jauh Tapi Harusnya Dapat Kita Coba Minmus Satelit Yang Kedua Oke Kita Bakal Ngirim Satelit Ke Minmus Sekarang Dengan Konfigurasi Yang Sama Yuk Kita Terbang Oke Kita Udah Nyampe Orbit Kerbin Satelit Kedua Dari Kerbin Ini Agak Unik Dia Ada Inclination Ada Kemiringan Lihat Orbit Dia Miring Gak Sama Lokasi Ini Kita Space Space Center Kita Ada Kemiringan 5,6 Derajat Jadi Kita Harus Tambahin Plain Kita Disini Untuk Kurangin Sampai Sampai Nol Kalian Bikin Manifor Note Disitu Bikin Sampai Nol Atau Sedekat Mungkin Dengan Nol Karena Bakal Susah Susah Banget Oh Udah Nol Bisa Ternyata Oke Kita Dada Nol Kita Butuh 3 detik Burning Kita Bakal Arahin Kapal Kita Ke Atas Sampai 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 Berat Banget Sampai Terganteng Oke Kita Cuma Butuh 3 detik Waktu 3 detik Buat Sama Inplane Kita Sama Minmus Gampang Banget Kita Tunggu Sampai Sekitar 1,5 Detik Baru Kita Burning 2 1 Apa Sudah Sama 0,4 0,3 2,1 0 Sip 0,0 Plain Kita Udah Sama Minmus Minmus Terus Kita Jalanin Manuver Note Kita Kita Kira 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 Pas Kita Jalan Minmus Ada Dimana Nanti Dia Bakal Nunjukin Kok Minmus Ada Dimana Nah Langsung Encounter Kita Langsung Encounter Nih Sama Minmus Oke Oke Kayaknya Udah Enkontor Bagus Oke Minmus Ada Di Sone Apa Butuh Dua Kali Kayak Tadi Lagi Kok Aneh Oh Ini Pe 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 Ini Kelihatan Pe Nya Kok Tadi Nggak Kelihatan Periapsisnya Udah Kelihatan 100 Kita Ambil 150 Lagi 200 Tadi 88 40 Deket Nabrak 210 Kita Turunin Likit Oke Oke Nanti Kita Fine Tune Aja Kita Cuma Butuh 12 Detik Burning Dengan Kebutuhan 808 Oh Kita Nggak Cukup Roket Kita Yang Ini Tapi Nggak Ada Masalah Kita Masih Punya Roket Satu Lagi Kita Butuh 889 Delta V Buat Mencapai Buat Capture Minmus Karena Roket Kita Nggak Cukup Ada Perubahan Roket Disini Dia Udah Kalkulasi Sebenernya Jadi Kita Ikutin Aja 12 Detik Kita Cuma Butuh Satu Menit Lagi But Burn Kita Bakal Fast Forward Disitu Ada Moon Fast Forward Cuma Sampai Satu Menit Kalau Mau Disave Disave Aja Nggak Ada Masalah Kita Tunggu Sampai 6 Detik Oke Tenggat Ada Pergantian Roket Disini Jadi Kalian Harus Siap Buat Ganti Roket Di Waktu Yang Tepat Kita Lihat Loh Jauh Sekali Mbak Kok Nggak Pas Kenapa Bisa Nggak Pas Pe Kita 900 Ribu Kita Turunin Terus Nah 120 Oke Ini Udah Bagus Kita Bakal Fast Forward Kok Bisa Nggak Pas Ya Manover Note Padahal Udah Gue Kalkulasi Kayak Gitu Minimus Itu Ada Di Orbit 46 Juta Kilometer Sip Kita Sudah Masuk Ke Orbit Minimus 120 Oke Sip Kita Bakal Ambil 120 Kita Sebenernya Bisa Mainin Dari Sekarang Oh Kita Masih Fast Forward Majuin Sedikit Kita Cuma Butuh Ke Radial Ini Radial In Apa Out Ya Gue Lupa Radial In Yang Mana Radial Out Yang Mana Bentuknya Mirip Lagi Kita Bakal Coba Dia Buat Ngegeser Ketinggian Pe Nah Sip Bener Yang Gini Berarti 119 Oke Nggak Apa Terus Kita Add Menu Per Note Lagi Di Minmus Terus Kita Tarik Sampai Dia Orbit Dan Ketinggian Orbitnya Sampai 120 Sudah Cukup Sudah Cukuplah Sip Kita Saran Sampai 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 Kita Sampai Satel Satelit 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 Minmus Bagus Banget World First Milestone Nanti Pasti Setelah Ini Kita Bakal Dapet Misi Untuk Minmus Kita Masih Punya Banyak Dapet Fuel Mungkin Gue Pengen Agak Ngegeser Sedikit Orbitnya Biar Lebih Ke Pol Polar Orbit Terlalu Banyak Nah Segini Kayaknya Oke Kita Cuma Butuh Satu Detik Burn Biar Ada Variasinya Sebenarnya Oke Sudah Cukup Kita Balik Ke KSC Kita Lihat Ada Misi Apa Sip Kita Lihat Biasanya Kalau kita Udah Nyentuh Minmus Akan Ada Misi Untuk Minmus Fly Minmus Orbit Minmus Dapet Kok Jadi Explorer Kerbin Oke Gak Apa Kita Gak Ada Misi Minmus Misi Moon Juga Menghilang Udah Oke Video Video Yang Sekarang Itu Dulu Setelah Ini Kita Bakal Rendezvous Dua Kapal Di Orbit Jadi Kalian Bakal Tau Gimana Caranya Rendezvous Cara Ketemuan Di Orbit Biar Nanti Kalau Kalian Mau Rescue Kalian Bisa Makasih Kalian Nonton Bye